Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Berhubung kali ini saya bikin videonya pagi-pagi Jadi selamat pagi aja Paling ini saya ada pemasangan di Bekasi Tapi sebelum nanya tonton video ini Tidak ada salahnya untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan Jaraknya lumayan nih dari titik saya 31 km Nah ini titik rumah saya Berikut bengkelnya Ini pemasangan di area Bekasi, Sumareton Alhamdulillah sudah sampai di lokasi Biasa sebelum pekerjaan berdoa dulu Langsung gas, proses, bongkar, jog, dan lain-lain Nah ini proses setelah dibongkar Ini posisi sebelum dipasang peredam Untuk lantai dasar pintur blood rim Itu memakai bahan asfal otomat Nah ini sudah selesai dipasang Sudah dipasang otomat lantai dasarnya Berikut sender terbelakang Untuk pengerjaan Memakai hotboon Pemakaian hotboon Apabila ada selah-selah yang kurang rapat Untuk jangkau lemnya Kalau pakai hotboon Bisa langsung rapat Bahan otomat Untuk lantai dasar Render belakang Bodi samping Blood rim Itu menghabiskan bahan 25 lembar Bahan otomat Tapi kalau untuk Pelafon tidak disarankan Untuk memakai bahan otomat Nah ini Nah ini Pemasangan di Gortrim Gortrim Pintu Di depan penumpang Ini posisi pelafon Setelah dilepas Nah untuk Mobil-mobil Brio HRP Itu sama sekali Tidak ada Perdam bawaannya Jadi wajar ketika Hujan lebat Itu terasa bising sekali Ini proses pemasangan Perdam pelafon Untuk perdam pelafon Saya memakai bahan Almonium foil foam double foil Buat Pemasangan Selagi masih bisa dijangkau Yang minimal Maksimal jarak 40 kg Dari lokasi titik saya Saya masih Bisa untuk merapat Dipanggil ke lokasi Ini Setelah selesai Pemasangan Perdam pelafon Untuk Hasilnya Ini untuk Hasil Akhir Sudah selesai Tinggal dilakukan Pengecekan Ulang Terima kasih banyak Untuk Yang telah Menonton Video ini Apabila Ada pertanyaan Silahkan Memberi Komentar Di kolom komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih